Pemirsa Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bukan hanya pada kualitas melalui pemberian fokasi bagi sumber daya manusia Melihat kondisi perekonomian di tahun 2018 yang penuh dengan ketidakpastian Tercemin dari penanaman modal asing atau PMA di dalam negeri yang anjlok lebih dari 10% Meskipun penanaman modal dalam negeri atau PMDN mengalami peningkatan sebesar hampir 20% Secara keseluruhan penanaman modal di dalam negeri mengalami perlambatan pertumbuhan dari 10% di 2017 Menjadi hanya 4% di tahun 2018 Hal ini sejalan dengan PMA di seluruh dunia yang turun hingga 20% Sehingga di tahun politik ini banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah Tepatnya pasca pemilu 2019 selesai Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum rampung Sementara terobosan kebijakan baru harus ditahan Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan bahwa ini di dunia yang sudah diperbaiki oleh pemerintah yang sebelum enak Tapi buat saya, saya ingin mendorong kita semakin fokus bukan kepada kemahitas pertumbuhan Tapi kepada kemahitas pertumbuhan Di kira-kira perspektif perlumahan, pertanian, yang menurut saya mungkin sekali, kembali lagi kepada diskusi-diskusi dan kekembangan perkembangan 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 perkembangan. Di samping itu periode pasca pemilu biasanya menunjukkan tren pemulihan ekonomi setelah melambat di periode sebelumnya, BKPM meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan baik pada 2019. Dengan melakukan berbagai langkah strategis seperti mendorong kuantitas pertumbuhan ekonomi, bukan hanya kualitas melalui vokasi atau pelatihan bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel.